Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali bersama saya Citra Hasanah Kami akan menemani akhir pekan anda dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik Tentunya hanya di liputan akhir pekan Intro Pemirsa ada yang menarik dan unik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Guna memutus dan memberantas peredaran narkoba di wilayah kerjanya Salah satu program rehabilitasi yang dilakukan memberikan pengetahuan Tambahan bagi pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika Seperti budidaya tanaman hidroponik dan budidaya ikan tawar Berikut liputannya Terima kasih telah menonton! Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Berupakan satuan kerja yang secara organisasi berada langsung Di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi Berupakan ujung tombak Bagi pelaksanaan tugas teknis Badan Narkotika Nasional Di wilayah Kabupaten Kota Berkantor di Jalan Keselamatan Kelurahan Soekarame Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Badan Narkotika Nasional Pematang Siantar Bersinergi dengan berbagai elemen baksa Untuk mewujudkan Indonesia bersidar Badan Narkotika Nasional Pematang Siantar Badan Narkotika Nasional Pematang Siantar Badan Narkotika Nasional Pemperdayaan Masyarakat 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 Jadi BNN ini ada empat bidang ya. Bidang pertama itu bidang pemberantasan. Yang kedua bidang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang yang ketiga itu adalah bidang rehabilitasi. Yang keempat itu bidang umum. Dari hasil rajia-rajia, dari kos-kosan, dari KP tempat masyarakat, yang positif dia berpotensi dengan menggunakan tes narkoba, kita akan kirim dia ke bidang rehabilitasi. Rehabilitasi, hasil asesmennya akan kita bedakan lagi dia. Apakah dia pemakai pemula, apa sudah pemakai rutin. Kalau dia pemakai pemula, kita harus lakukan dia rawat jalan. Tetapi kalau sudah pemakai rutin, dia harus kita gunakan rawat inap. Nah tentunya rehab ini bisa kita berikan pemahamannya. Untuk mereka yang sudah menjalani rehab ini, kita berikan pengetahuan tambahan untuk belajar membuat budidaya tanaman hidroponik, seperti yang kita lakukan sekarang. Bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat tentunya, kita memberikan sosialisasi bahaya narkoba, pencegahan, penyuluhan, dan termasuk memberdayakan masyarakat-masyarakat, baik itu organisasi, untuk bersinergi dengan BNN. Sehingga masyarakat ini tidak ada lagi pengangguran. Jadi kalau sudah ada usahanya, misalnya dia tidak akan mau jadi kurur narkoba. Yang keempat tentunya, itu bidang umum. Jadi bidang umum itu adalah itu yang mengurusi surat-menyurat administrasi dan layanan daripada BNN. Kapan saja dia mengundang BNN, kita oke, standby. Jadi baik di hari Sabtu, hari Libur, di hari Minggu, kita siap untuk hadir, mendukung, mengisi acara-acara yang berkaitan dengan narkoba. BNN sendiri ini sudah menggunakan pola, menggunakan E. E itu sudah menggunakan media. Media itu untuk pendaptaran untuk tes narkoba, sudah pakai online. Untuk besuk juga sudah pakai online. Untuk melayani SKHPN, membuat surat keterangan bebas narkotika. Jadi seketika orang mau melamar ataupun mau kuliah, untuk bisa kita keluarkan surat keterangan, surat bersih narkoba dari BNN. Semua kita mudahkan. Jadi semua kita mudahkan, tidak lagi perlu berlama-lama antri di BNN ini. Itulah yang kita lakukan BNN Kota Pembatang Siantar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Pembatang Siantar, memutus mata rantai peredaran narkoba. Ialah melakukan rehabilitasi bagi pecandu, penyelaguna, maupun korban penyelagunaan narkotika. Tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pecandu dan korban penyelagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi BNN Kota Pembatang Siantar hadir dengan memberikan pengetahuan tambahan bagi pecandu, penyelaguna, maupun korban penyelagunaan narkotika seperti belajar menanam tanaman budidaya hidroponik dan budidaya ikan tawar. Inovasi tersebut telah ada sejak tahun 2020. Saya sudah menginisiasi di akhir 2020 ini sudah kita bangun konstruksinya dengan menggunakan pihak ketiga untuk membangunnya dan juga 2021 ini sudah start, sudah jalan sampai dengan sekarang. Jadi tanaman ini sudah menggunakan kecanggihan juga. Jadi sayuran ini tidak perlu lagi disiram cukup saja pakai untuk timer untuk penyiraman untuk sayurannya sehingga sayuran ini tidak perlu menggunakan tenaga untuk merawatnya. Cukup waktu penanaman pertama itu sampai dia tumbuh kecambahnya kecambahnya dipindahkan untuk ke medianya medianya kita susun dia di potnya habis itu kita hidupkan airnya sudah itu berjalan terus. Nah tentunya ini bunga sayuran-sayuran ini tentunya sudah banyak dipesan melalui online. Jadi kita tinggal panen sesuai dengan kebutuhan online nanti dilakban sesuai dengan kebutuhannya berapa untuk bisa kita berikan kepada masyarakat. Masyarakat ini supaya juga bisa juga mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi artinya organisasi-organisasi masyarakat kita ladini juga. Kita berikan juga pelatihan kita kasih motivasi supaya mereka bisa membangun usaha. Kalau sudah ada usahanya otomatis dia akan tidak terpikir lagi dia menjadi kurir narkoba. Diharapkan dengan adanya program rehabilitasi pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika yang sudah pulih dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Selain menjadi program rehabilitasi diharapkan pengetahuan tambahan budidaya tanaman hedroponik dan budidaya ikan tawar dapat berdampak positif seperti menjadi sumber pundi ekonomi bagi pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika yang sudah pulih. Baik pemirsa setelah iklan berikut ini kami akan mengajak Anda untuk melihat budidaya ulat magot tetapi